Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Ternitin Kawan-kawan admin maupun instruktur Ternitin tentunya sudah mengetahui apabila kita mengupload papers atau artikel ke Ternitin dengan pengaturan standar paper repository maka paper atau artikel yang kita upload ke Ternitin itu akan menjadi database dan tersimpan menjadi database di Ternitin sehingga ketika artikel itu kita cek kembali maka secara otomatis indeks kesamanya akan menjadi 100% karena akan terdeteksi dengan database Ternitin dan ternyata selama ini itu menjadi permasalahan bagi sebagian orang tentunya yang mungkin pada saat sebelum menyerahkan papernya tidak memperhatikan dengan baik apakah pengaturannya itu menggunakan standar paper repository atau tidak sehingga sebenarnya pertanyaannya apakah bisa kita menghapus artikel yang telah menjadi database Ternitin nah kalau kemarin-kemarin itu cara menghapusnya sebenarnya bisa tetapi melalui admin institusinya tentunya dengan cara pengajuan ke tim IT maupun tim support yang menangani hal tersebut kita bersurat ke Ternitin lah istilahnya kalau pihak Ternitin setuju maka paper yang kita ajukan penghapusan itu akan dihapus ya seingat saya kita tinggal memasukkan ID papers yang ingin kita hapus kita kirim ke pihak Ternitin kalau pihak Ternitin setuju maka akan dihapus dan itu ya lumayan memakan waktu kadang cepat kadang responnya juga tidak secepat yang kita inginkan itu dulu tapi beberapa waktu yang lalu kurang lebih sekitar 1 atau sampai 2 bulan yang lalu berhubung saya mengelola satu akun admin Ternitin dan tiba-tiba ada notifikasi yang masuk bahwa sekarang ini ketika kita ingin menghapus artikel yang telah tersimpan di database Ternitin bisa dihapus melalui akun admin dengan prosedur misalnya instruktur Ternitin mengajukan pengajuan penghapusan ke admin Ternitin institusi maka melalui akun admin institusi bisa langsung menghapus permintaan penghapusan tersebut dari si instruktur jadi kita tidak perlu mengirimkan email ke Ternitin lagi dengan mengirimkan ID papers baru kemudian menunggu apakah dihapus atau tidak tapi sekarang si instruktur Ternitin sudah bisa bersurat atau bermohon melalui sistem Ternitinnya ke admin Ternitin institusi untuk melakukan penghapusan artikel yang pengaturannya standar paper repository saya akan praktekan nah langkah pertama yang akan saya praktekan adalah bagaimana instruktur Ternitin melakukan pengajuan penghapusan terhadap salah satu artikel yang barangkali pada saat di upload tidak sengaja pengaturannya itu menggunakan standar paper repository nah kita masuk dulu ke akun instruktur ya anggap saja ini akun instruktur kita kemudian kita masuk ke salah satu kelas yang dimana di dalamnya terdapat artikel yang kita ingin hapus misalnya ini kemudian kita pilih di assignment yang mana misalnya yang ini nah ini contoh saja misalnya kita ingin menghapus dua artikel ya satu saja misalnya kita tinggal men-checklist salah satunya setelah di-checklist kita menuju ke sudut kanan ini ya saya perbesar terdapat tulisan delete kemudian download move to kalau ingin mengajukan penghapusan secara permanen kita mengklik yang delete ini kemudian kita request permanent dilatation ya ini yang kita klik silahkan di klik misalnya maka akan muncul notif seperti ini ya permanent dilatation permanent dilatation request nah bisa teman-teman baca dan kalau sudah dibaca dengan baik tinggal mengklik continue dan akan menampilkan semacam identitas daripada artikel yang kita request untuk dihapus dari database ternitin kalau sudah betul kita tinggal mengklik ya reasonnya reason for delation misalnya apa kita harus memberikan alasan karena nanti pihak adminnya akan melihat alasan kita kalau memang disetujui maka akan dihapus secara permanen dan ternyata kalau alasan kita tidak disetujui bisa saja di reject tidak disetujui misalnya from paper submitted kita salah dalam mengupload artikel kemudian kita mengklik continue dan selanjutnya ini semacam penegasan saja kalau memang sudah betul kita tinggal mengklik delete ya kemudian mengklik confirm kita mengkonfirmasi nah sampai disitu selesai nah ini contoh saya saya tidak perlu mengejukan penghapusan nah ketika teman-teman instruktur sudah mengirimkan request penghapusan atas paper yang ini kita delete dari database ternitin selanjutnya tinggal menunggu nanti pihak admin ternitinnya akan mendapatkan notif saya akan buka contoh akun admin ternitin nah ini dia sorry ya ini dia akun ternitin nah kalau teman-teman akun admin ternitin maksudnya silahkan di cek bagian notif di atas ada message ya disini bisa dilihat ada sekitar 25 nah ini ada beberapa notif yang masuk penghapusan dan untuk menuju ke kolom penghapusan kita ke menu deletion request ya sudah saya klik dan disini ada beberapa daftar permohonan penghapusan nah selanjutnya misalnya ketika kita ingin menghapus salah satu kita tinggal cek list box nya kemudian kita mengklik delete from database ya tetapi kalau misalnya alasannya ternyata tidak diterima kita bisa mengklik reject jadi semua permintaan penghapusan akan masuk ke kolom ini statusnya adalah pending request statusnya akan selamanya pending request sampai si admin ternitinnya mengambil tindakan nah jadi kalau misalnya kita ingin melihat status-statusnya bisa mengklik ini jadi ada beberapa status disini ada yang pending request yaitu pesan yang masuk atau permintaan yang baru masuk kemudian ada dari recoverable artinya pesan yang diajukan untuk dihapus masih bisa di recover masih bisa dikembalikan kemudian reject permintaan penghapusan yang ditolak oleh admin kemudian permanent delete jadi kalau sudah di bagian permanent delete ini artinya sudah betul-betul bersih dari database ternitin ya kurang lebih seperti ini informasi tambahan jadi di ternitin itu sudah ada fitur tambahan dimana admin turnitin PT sudah bisa melakukan penghapusan secara permanen atas artikel yang tersubmit dengan pengaturan standar paper repository terima kasih kawan-kawan sekalian sudah mampir di youtube channel kreatif berkarya ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe youtube channel ini dan sampai jumpa di konten kami berikutnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati